Tanah Abang, Warung Buncit, sampai Karetengsin, Jakarta punya nama daerah yang tergolong unik untuk didengar. Ternyata, nama-nama daerah itu tidak diambil sembarangan dan punya asal-usul yang menarik. Lalu, seperti apa riwayat nama-nama daerah di Jakarta itu? Get your coffee and let's get it started! Siapa yang tidak tahu dengan Tanah Abang? Kawasan yang terkenal sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara ini punya sejarah khusus dibalik nama wilayahnya. Ada beragam versi sebenarnya terkait asal-usul nama Tanah Abang. Pertama, wilayah ini sebenarnya awalnya disebut sebagai Nabang, yang oleh Belanda ditulis formal sebagai Denabang. Oleh penduduk lokal, nama itu diplesetkan sebagai Tenabang. Versi kedua, nama ini dikaitkan dengan penyerangan Batavia oleh pasukan Mataram. Kala itu, wilayah ini merupakan bukit dengan tanah berwarna merah. Karena warna tanah tersebut, wilayah itu disebut sebagai Tanah Abang, karena Abang berarti merah dalam bahasa Jawa. Jejak Mataram ini juga ada di daerah lain di Jakarta, yaitu Matraman. Nah, kalau yang ini sepertinya mudah ditebak ya. Daerah ini dulunya jadi markas pasukan Sultan Agung dari Mataram saat menyerang Batavia yang dikuasai oleh VOC. Saat itu, pasukan Mataraman sedang melakukan penyerangan kepada VOC yang dipimpin oleh Jan Peterson Kuhn. Mataram waktu itu menyerang dua kali VOC di tahun 1628 dan 1629. Sayangnya, dua-duanya mengalami kekalahan. Selain nama-nama yang dipengaruhi oleh penyerangan Mataram ke Batavia, ada pula nama-nama daerah yang dipengaruhi oleh sejarah Tionghoa di Jakarta. Konon, kedatangan orang-orang Tionghoa ini berkaitan dengan aktivitas VOC yang menjadikan mereka mitra dagang. Pasti ada juga dari kalian yang penasaran kenapa ada daerah yang namanya Kare Tengshin. Kok bisa ya namanya seperti itu? Dulu, di daerah itu ada seorang keturunan Tiongkok bernama Tan Tengshin yang baik dan kaya raya. Karena kebaikannya itu, ia kemudian cepat dikenal dan menyebut daerah tersebut sebagai Tengshin. Jejah keturunan Tiongkok juga ditemui di Warung Buncit. Ada dua versi dari asal-usul nama Warung Buncit ini. Versi pertama, disana dahulu disebut ada pemilik warung keturunan Tionghoa yang berperut buncit. Versi kedua, nama Warung Buncit berasal dari nama pemilik warung yang bernama Buncit. Lalu, bagaimana dengan salah satu pecinan terbesar di Jakarta, yaitu Glodok? Nah, kalau yang ini, konon katanya berasal dari Gerodok yang merupakan bunyi dari air yang jatuh dari pancuran. Namun, orang Tionghoa dulu disana tidak bisa mengucap nama Gerodok. Jadilah nama Glodok. Sayangnya, Glodok justru menjadi saksi bagi sejarah kelam masyarakat Tionghoa di era kolonial. Pada tahun 1740, orang-orang Tionghoa mendengar bahwa kerabat mereka yang hendak dipindahkan Belanda ke daerah lain, ternyata malah dibuang ke laut saat perjalanan. Hal ini membuat mereka memberontak kepada Belanda dan terjadilah kerusuhan besar di Glodok. Kerusuhan itu membuat Belanda melakukan pembantaian kepada etnis Tionghoa dengan jumlah korban diperkirakan hingga 10.000 jiwa. Selain dari sejarah Tionghoa, ada juga nama daerah yang diambil dari warga pendatang yang bermukim di sana. Kuningan, yang kini dikenal sebagai pusat bisnis misalnya, berasal dari banyaknya pendatang asal Kuningan Jawa Barat. Hal serupa berlaku untuk kawasan Senayan di Jakarta Selatan. Konon, daerah ini dulunya adalah tempat tinggal bangsawan dari Bali yang bernama Wang Sanayan. Lalu, nama ini kemudian lama-lama disingkat menjadi Senayan. Pola-pola penamaan ini juga ditemukan di era penjajahan Belanda. Kala itu, Belanda suka mengatur pemukiman berdasarkan etnis, seperti Kampung Ambon, Kampung Bali, Kampung Bugis, Kampung Melayu, dan lain sebagainya. Di masa itu, orang-orang dari etnis tersebut dibuat tinggal mengelilingi benteng VOC di Batavia. Penjajahan Belanda juga memberikan pengaruh lain untuk nama daerah di Jakarta. Pasar Senen misalnya, dulunya bernama Fink Pasar. Nama ini berasal dari nama arsiteknya, yaitu Justinus Fink. Namun, karena dulunya hanya buka di hari Senin, nama yang lebih identik adalah Pasar Senen yang masih dipakai hingga saat ini. Jika ditilik sejarahnya, konon pasar ini adalah pasar tertua yang ada di Jakarta. Selain itu, dikisahkan kalau pasar ini adalah pusat niaga pertama yang menggunakan uang sebagai alat jual beli yang sah. Sebenarnya, masih banyak lagi nama-nama daerah di Jakarta yang punya asal-usul menarik. Nah, kalau menurut kalian, daerah mana yang punya kisah awal paling unik? Berikan pendapatnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!